Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun teman-teman berada saya doakan semoga sehat-sehat dan lancar rezekinya Di video ini saya akan share analisa update ya di pergold ini teman-teman jadi artinya agar teman-teman siap-siap untuk melakukan open posisi teman-teman Oke langsung aja kita mulai dari time frame daily kalau teman-teman masih ingat di video pada hari Sabtu pertama kita lakukan analisa di pergold ini Disini kita dapat setup pada saat itu ada yang namanya dominant break by teman-teman jadi kalau kita lihat kenaikan ini apakah sudah maksimal atau tidak ya Nah saat ini harga sudah berada di zone 161.8 teman-teman kebetulan di zone tersebut juga ada area resisten Jadi harga ini bisa naik ketika sudah berhasil break zone resisten ini teman-teman disitulah harga bisa melakukan kenaikan lebih tinggi ya Nah sekarang berjalannya waktu kita perhatikan disini kita dapat setup by lagi teman-teman Dimana terbentuk lagi inisial break by disini ya Jadi kita gunakan lagi Fibo ini untuk mengukur kenaikannya teman-teman Kita lihat kenaikan ini harusnya minimal sampai di zone 161.8 Dimana zone 161.8 ini masih belum dicapai teman-teman Artinya masih fresh Kalau kita lihat sebelah kiri disini ada zone resisten teman-teman Jadi untuk mengambil open posisi scalping ini masih sangat lumayan ya Dimana ini kan di time frame daily teman-teman jadi masih cukup jauh ya Untuk zone 161.8 Tetapi saat ini kita belum bisa melakukan open posisi Dikarenakan zone ini masih belum break teman-teman Dan kita lihat juga kalaupun ada setup seperti ini Sorry Kita lihat di sebelah ini teman-teman Ketika kita dapatkan setup dominant break by ini Dimana harga sempat naik ke area ini Lalu tetap mengambil order ke zone ini teman-teman Nah artinya Kalau di dalam trading itu biasanya Ada yang namanya sejarah akan terulang kembali Gitu ya Jadi untuk mengambil retest kita boleh coba cek di time frame kecil teman-teman Nah Dimana disini di H1 Di H1 terbentuk Bearish Enggulping Tetapi ingat Zone Bearish Enggulping ini Masih ada Yang harus di breaknya untuk melakukan penurunan yang lebih jauh teman-teman Dimana disini masih belum berhasil break Dan ketika ini berhasil break Kita lihat lagi di sebelah kiri masih ada zone Demon yang masih fresh Ketika ini sudah break baru kita bisa Melakukan Open posisi sale untuk mengambil retest teman-teman Ke zone Inisial break yang ada di daily ya Setidaknya sampai disini Jadi itu potensinya untuk retestnya teman-teman Jadi kita tunggu aja Bagaimana nanti reaksinya di zone ini Setelah nanti misalnya harga sudah turun teman-teman Sampai di area yang namanya Initial break buy yang ada di daily Kita bisa lihat kembali bagaimana responnya disini Nah kita akan cari lagi yang namanya Konfirmasi untuk peluang entry buy Dimana di daily tadi kan kita dapatkan setup yang namanya initial break buy teman-teman Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi teman-teman Untuk menentukan konfirmasi saya sudah sering bagikan Termasuk di video sebelum ini teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Cara menentukan konfirmasinya Nah mungkin teman-teman yang sudah sering stay di channel ini Pasti tahulah bagaimana untuk menentukan konfirmasi yang benar-benar tepat teman-teman Jadi itu aja Untuk update analisa di Perigold ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini Salam profit dan tetap semangat